Kamar Indekos I-5, Jalan Pangeran Antasari Gang 2, Samarindah, Rabu 14 Februari 2024 malam, Jeger. Ini terjadi saat seorang pemuda tewas di kamar tersebut. Dari identitasnya diketahui pemuda tersebut berinisial RI, warga Dadi Mulia, Samarinda Ulu. Penghuni Indekos menyebut pria itu tewas setelah berkencan dengannya. Awalnya ia melihat pria itu kejang-kejang. Untuk memastikan ia pun meminta bantuan pemilik Indekos. Saat itulah diketahui pria itu sudah tidak bernyawa. Kita dapat informasi dari warga bahwa ada ditemukan seorang pria atas namario umur 75 tahun. Statusnya masih hujangan. Beliau itu pada saat itu berkencan dengan salah satu penghuni kos yang di alamat tersebut. Jadi pada saat ditemukan kondisi korban seperti apa, Jik? Sudah meninggal dan agak meras. Dugaan sementaranya apa, Jik? Sepertinya sayangnya ada serangan jantung. Serangan jantung ya? Gini loh, kenapa saya tidak ada bantu, saya pikir dia menemani orang sehat walau apiat ya. Nah, dalam dia pejang-pejang akhirnya, Bani Ujila, Manda Bergerak kan, ya aku pikir awalnya aku pikir bukan sakit. Ya, aku pikir awalnya dia bukan sakit. Tapi dia keserupan. Karena pas ajan-ajan, ajan maghrib, dia kejang gitu kan, matanya naik. Baru dia baring begini, yaudah saya takut, saya berdiri depan itu benar-benar saya takut. Aku biarin dulu ajan, gak lama aku coel-coel pakai sapu gitu kan, aku coel-coel kok gak bergerak. Polisi yang tiba di lokasi kejadian menyita sejumlah barang bukti milik pria itu dan beberapa bukti lain dari kamar wanita tersebut. Sementara jasad pria itu dievakuasi ke rumah sakit. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Lop, 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 lop.